Peralih informasi lainnya, Pemirsa Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7 terus lakukan normalisasi sungai dengan cara mengeruk sedimentasi dasar sungai. Normalisasi sungai juga bertujuan untuk mengantisipasi bencana banjir akibat luapan sungai Citarum yang selalu terjadi di Kabupaten Bandung setiap musim penghujan tiba. Guna mengembalikan ekosistem sungai Citarum, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7 terus lakukan normalisasi sungai dengan cara mengeruk sedimentasi dasar sungai secara bertahap menggunakan alat berat. Untuk tahun ini Satgas Citarum Harum Sektor 7 memiliki 4 sasaran normalisasi yaitu di wilayah Andir, Dayekolot, Rancamanyar, dan Sukamukti. Proses normalisasi ini sudah dilakukan petugas sejak bulan Mei lalu hingga bulan November. Menurut dan Sektor 7 Citarum Harum Kolonel Purwadi, pihaknya akan melakukan pengerukan bantaran sungai sepanjang 27 km dengan proses pengerjaan selama 5 bulan lebih. Proses pengerukan sempat terganggu karena adanya hujan yang membuat debit air sungai Citarum meninggi sehingga alat berat tidak bisa bekerja secara maksimal. Untuk kegiatan tahun ini, Sektor 7 melaksanakan senormalisasi yaitu pengerukan sedimen. Untuk tahun ini ada 4 sasaran di wilayah Andir. Yang pertama di wilayah Andir, yang kedua di Dayekolot, ketiga di Rancamanyar, dan keempat di Sukamukti. Normalisasi sungai juga bertujuan untuk mengantisipasi banjir yang selalu merendam pemukiman warga di Kabupaten Bandung akibat meluapnya sungai Citarum. Meski tidak menjamin Kabupaten Bandung akan terbebas dari banjir, diharapkan upaya ini bisa meminimalisir bencana banjir yang rutin terjadi di Bandung Selatan setiap musim penghujan tiba.